Intro Hai gorgeous, welcome to my place, terima kasih sudah mengklik video ini Hari ini kita akan bahas kasus India yang tentunya penuh intrik serta tipu daya Kasusnya sendiri cukup rumit karena dari artikel yang ada di internet masih kurang lengkap Dan demi memuaskan hasrat gibah kita semua Selama beberapa minggu yang lalu saya obrak-abrik semua artikel termasuk yang berbahasa India Untuk mencari kelengkapan kasusnya Karena saya adalah penganut aliran kalau gibah gak boleh nanggung-nanggung Tapi sebelum masuk ke kisahnya, saya mau kasih tahu bahwa semua nama pelaku dan korban menggunakan nama asli Pisahnya merupakan nama samaran Gak pake lama? Watch Pria dan adiknya Nilu merupakan putri dari pasangan Baldif dan Durga Ayahnya seorang profesor ilmu politik di Universitas Daerah Pali dan ibunya seorang guru Pria tidak saja cerdas tetapi juga cantik dengan kulit berwarna terang Dengan segudang prestasi, dia menjadi putri kebanggaan bagi orang tuanya Namun selain pintar, dia juga keras kepala Pria juga mudah marah dengan hal-hal sepele yang membuatnya tidak segan merusak barang-barang di rumah Jika menginginkan sesuatu, dia akan mendapatkannya tanpa peduli itu salah ataupun benar Selulus SMA, Pria diterima di perkuruan tinggi terbaik di Rajkot dan Jaipur Namun karena keterbatasan biaya, Baldif menyarankan putrinya untuk memilih Rajkot yang hanya berjarak satu setengah jam perjalanan dari rumah mereka agar Pria bisa pulang pergi setiap harinya Sedangkan Pria memilih Jaipur yang lebih jauh sehingga di sana dia harus kos Keputusan ini ditentang oleh orang tuanya Tetapi Pria yang tidak bisa dibantah bersikeras untuk memilih kampus itu Dia meyakinkan orang tuanya akan mencari pekerjaan sampingan untuk meringankan pengeluaran mereka dengan menjadi guru les private Pada awalnya Baldif tidak mengizinkan, tetapi gadis itu mengancam akan kabur dari rumah Dan pada akhirnya, sang ibu Durga berhasil membujuk suaminya untuk mengizinkan Pria karena mereka tidak punya pilihan lain Agar lebih hemat, Pria tinggal secara gratis di asrama kampus yang telah disediakan oleh universitas Namun Pria yang awalnya rajin kuliah, perlahan mulai terkontaminasi dengan kehidupan kota Dari gadis kota kecil, Pria berubah menjadi gadis kota besar yang suka shopping, belanja make up, serta nongkrong sana-sini yang tentunya menghabiskan banyak uang Dia melupakan tujuannya untuk kuliah dan tidak menepati janji akan bekerja sampingan Sehingga setiap kali kehabisan uang, gadis cantik ini hanya akan merongrong kedua orang tuanya dengan alasan membeli buku serta kebutuhan kuliah lainnya Dengan permintaan uang yang sangat sering, Baldi pun mulai curiga Ketika Durga menanyakan pada Pria, gadis itu marah-marah dan penuduh ibunya tidak percaya pada putri sendiri Hingga setahun berlalu, Pria semakin menjadi-jadi dan membuat orang tuanya merasa terbebani Tetapi karena rasa sayang, mereka berusaha memenuhi permintaan Pria walaupun gadis itu selalu merasa kekurangan Hingga pada satu waktu, Pria menjadi akrab dengan teman sekelasnya bernama Monica Setiap kali ke kampus, Monica memakai pakaian mewah dan motor keluaran terbaru Ketika Pria menyatakan kekagumannya karena orang tua Monica sangat royal pada sang putri Saat itu Monica hanya tertawa Dia berkata bahwa semua dibeli bukan menggunakan uang orang tuanya, melainkan dengan uang miliknya sendiri Hal ini membuat Pria penasaran dan mendesak Monica untuk memberitahu rahasianya Monica pun membawa Pria ke rumah pribadinya sambil memamerkan semua hartanya Dia mengaku semuanya didapat dengan menjadi belalang sembah kelas atas Monica bahkan menawari Pria ikut bergabung Monica juga berjanji akan mengenalkannya pada para ayah gula Yang walaupun kulitnya sudah ada wironnya, tetapi isi rekeningnya sangat mengemaskan Pria awalnya merasa geli, membayangkan tubuhnya disentuh kakek-kakek Tetapi Monica justru berkata, daripada dikasih gratis sama pacar, mendingan dijadiin duit yang bisa dipakai belanja sana-sini Dan menurutnya, gratis atau berbayar, dosanya sama saja Tidak butuh waktu lama, Pria pun bergabung dan dalam waktu singkat mendapatkan semua keinginannya Dengan penghasilan 2 juta per jam, dia tidak pernah lagi mengganggu orang tuanya dengan alasan busuk untuk minta uang Bahkan setiap hari libur, Pria tidak pernah lagi pulang kampung dengan alasan sibuk kuliah dan bekerja Gaya hidup Pria yang berubah drastis membuat teman-temannya yang sebagian merupakan anak rantau Bertanya-tanya dari mana gadis itu mendapatkan uang Pria gadis yang pintar melihat kesempatan, dia pun mengajak mereka untuk ikut bergabung Dengan menyewa sebuah apartemen mewah, Pria pun memulai bisnisnya sendiri dengan menjadi germita bagi gadis-gadis yang kesulitan ekonomi Sejak saat itu, Pria tidak lagi melayani om-om genit Tugasnya hanya mengatur transaksi dalam jual-beli enak-enak Agar tidak dicurigai penghuni lain, mereka berkumpul di apartemen dengan alasan sedang belajar kelompok Selain sebagai base camp, apartemen dengan 4 kamar itu juga sebagai tempat transaksi Sehingga gadis-gadis itu tidak perlu dibawa ke hotel oleh para klien Menjadi germita saja tidak cukup bagi gadis itu Pekerjaan pria lainnya adalah dengan berpura-pura menjadi belalang sembah yang melakukan aksinya dari hotel ke hotel Dia akan membawa pelanggan ke kamar dan meminta uang mungka di depan Setelahnya, dia akan berpura-pura minta izin turun ke bawah selama 2 menit Untuk membayar sopirnya dan melarikan diri dari sana Para korban yang khawatir akan aib mereka memilih untuk bungkam daripada melapor pada polisi Setahun setelahnya, saat bisnis sedang lancar, pria sedikit kurang hati-hati Apartemen tersebut digerebek ketika pria yang kurang teliti memilih klien Yang ternyata adalah seorang polisi yang menyamar Mereka mendapat laporan dari tetangga yang curiga melihat banyak lelaki keluar masuk dari apartemen itu Ketika polisi menghubungi Baldif dan Durga tentang perbuatan putrinya Mereka kaget seolah dunia telah runtuh Namun saat dipertemukan, keduanya tidak bisa berkata-kata Ketika mengetahui putri kebanggaan telah melakukan pekerjaan yang tidak pernah mereka bayangkan Dengan bantuan pengacaranya, gadis berusia 20 tahun ini dibebaskan dengan uang jaminan Sang pengacara mengingatkannya agar tidak mengulangi perbuatannya dan berhenti dari dunia ese-ese Pria tentunya mendengarkan nasihat pengacaranya Dia tidak lagi menjadi germita tetapi sedang aliprofesi menjadi seorang perampok ATM Dengan mengajak seorang tukang las langganannya, gadis itu membujuk si tukang dengan iming-iming pembagian hasil sama rata Walaupun pada awalnya pemuda itu menolak, tetapi atas desakan pria, dia pun bersedia untuk bergabung Mereka mengincar sebuah ATM yang berada di lokasi sepi Pria telah mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan ATM serta jadwal sepi dan ramainya tempat itu Pada tengah malam, keduanya hampir berhasil membobol dinding ATM dari belakang Ketika patroli mobil polisi lewat dan memperhatikan ada sesuatu yang mencurigakan Mereka pun tertangkap lengkap dengan peralatan dan dibawa ke stasiun polisi Untuk kedua kalinya, Baldif dan Durga kembali menemuinya di kantor polisi Dan sejak saat itu, kedua orang tuanya tidak mengakui pria sebagai putri mereka Seperti sebelumnya, pengacaranya berhasil mengeluarkan dengan uang jaminan Tetapi rekannya si tukang las merasa dikianati ketika pria tidak membantunya Hingga pemuda itu ditahan selama beberapa waktu Setelah dibebaskan, pria yang tidak punya cara lain untuk bekerja kembali melakukan aksinya Kali ini, dengan berpura-pura ketinggalan bus karena kemalaman Dia akan berekting sedang menunggu tumpangan di pinggir jalan Dan sial bagi lelaki yang memberinya tumpangan Karena setelah berada di dalam mobil, di tengah perjalanan Pria akan meminta uang dengan jumlah tertentu Dia akan mengancam jika tidak diberi uang Dia akan merobek pakaian dan melapor pada polisi seolah-olah telah dilecehkan Lelaki yang tidak ingin memperpanjang masalah, walaupun tidak melakukan apapun pada pria Tentunya akan menuruti permintaan gadis itu Terutama bagi mereka yang telah menikah, tentunya tidak ingin nama baiknya ikut rusak Pria tidak saja mengambil uang mereka, tetapi juga benda-benda berharga yang ada di dalam mobil Seperti ponsel dan juga laptop Setelah beberapa bulan bekerja di jalanan, pria pun mulai merasa bosan dan ingin merubah kehidupannya Dia kembali melanjutkan kuliah di kampus lain dengan mengambil jurusan hukum Dalam masa-masa ini, dia bertemu seorang pemuda bernama Gopal Gopal seorang insinyur muda yang telah lama memperhatikan pria dari jauh Tidak lama setelah berkenalan, mereka pun menjadi dekat dan berpacaran Gopal sendiri saat itu tinggal di kota lain Dan selama berhubungan, setiap akhir pekan dia akan terbang menemui sang kekasih Hingga satu waktu, Gopal pun meminta pria pindah ke rumahnya di Bangluru Agar mereka bisa selalu bersama-sama Hubungan mereka berjalan lancar karena pria telah dikenalkan pada keluarga Gopal Yang menerimanya dengan senang hati Tidak lama setelahnya, Gopal pun melamar pria Dan mereka berencana akan menikah beberapa bulan kemudian Pria merasa hidupnya telah lengkap Dia menemukan cinta sejati yang selama ini dicarinya Dia pun mencurahkan hidupnya dan rela menjadi budak cinta bagi sang kekasih Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama Seminggu setelah lamaran, Gopal mendapatkan informasi dari sahabatnya Bahwa pria adalah mantan belalang sembah Saat itu Gopal yang tidak percaya menanyakan hal tersebut pada kekasihnya Dan berharap semua perkataan sahabatnya salah Tetapi alih-alih berdalih pria yang sudah ketahuan Justru membenarkan cerita itu Dia bahkan juga menceritakan tentang kasus pembobolan ATM Serta pemerasan di jalan raya Fakta tersebut membuat Gopal merasa tertipu Sehingga membatalkan rencana pernikahan mereka Dan mengusir pria dari rumahnya Pria yang kecewa merasa marah dengan perlakuan Gopal Dia pun meminta Gopal untuk membayarnya sebanyak 200 juta Dan mengancam akan melaporkannya ke polisi atas tuduhan memperkaos Jika tidak diberi uang Menurutnya selama 8 bulan tinggal bersama Dia bisa melaporkan Gopal telah melakukan happy ending secara paksa Jika dilakukan tanpa persetujuan si wanita Pada awalnya karena tidak ingin pusing Gopal bersedia membayar Tetapi beberapa hari setelahnya Dia menolak untuk membayar uang tersebut Gopal juga melaporkan pria atas pemerasan Dengan memberi polisi bukti berupa video saat wanita itu memerasnya Pria yang ditangkap menolak tuduhan tersebut Menurutnya uang itu sebagai bentuk kompensasi Karena telah tidur dengan Gopal selama 8 bulan Karena keduanya saling mengajukan laporan Pada akhirnya Gopal juga ditahan Tetapi berhasil dibebaskan dengan uang jaminan Sedangkan pria mendekam di sel polisi selama sebulan lebih Pria yang telah bebas kembali ke Jaipur Untuk mengisi kekosongan Dia mulai mencari laki-laki melalui Tinder Pada bulan Februari Dari aplikasi tersebut Dia berkenalan dengan seorang pria bernama Vivankohli Lelaki itu mengaku sebagai pengusaha tambang batu bara Yang berasal dari keluarga kaya Selama 3 bulan mereka saling berkirim pesan Dan beberapa kali bertemu di kafe Vivank sangat royal mentraktir gadis itu Bahkan tidak segan-segan membawanya ke tempat-tempat mewah Selain dengan Vivankohli Melalui aplikasi yang sama Pria juga berkenalan dengan lelaki lain bernama Dixon Dixon adalah seorang pemuda biasa Yang mencoba peruntungan dengan berkarir sebagai model Namun gagal mencapai mimpinya Walaupun Dixon bukan orang kaya Tetapi dia memperlakukan pria dengan baik Yang hal ini mengingatkan pria pada Gopal sang mantan pacar Dia merasa nyaman dengan Dixon Yang tidak terobsesi dengan happy ending Seperti para lelaki lainnya Dan hanya beberapa hari setelah pertemuan mereka Keduanya memutuskan untuk tinggal bersama Dan sebagai ungkapan rasa cinta Keduanya membuat tato di lengan dengan nama masing-masing Hingga pada satu waktu Pria mengetahui jika Dixon memiliki hutang 100 juta Yang tidak sanggup dibayarnya Pria yang sangat mencintai Dixon Mulai berpikir bagaimana cara yang mudah Untuk mendapatkan uang Dan tiba-tiba teringat dengan Vivan Dia pun memberikan ide pada Dixon Untuk memeras Vivan Yang saran tersebut diterima pemuda itu Dan mengajak seorang teman bernama Laksia Sebagai komplotan mereka Laksia merupakan anak tunggal Ayahnya telah meninggal beberapa tahun sebelumnya Dia dan Dixon telah berteman sejak kecil Dan juga sekolah di tempat yang sama Sejak pertama kali pindah ke Jaipur Dixon menginap di rumah sang sahabat Yang saat itu masih tinggal bersama ibunya Laksia sendiri sedang mencoba untuk berkarir Di bidang industri hiburan Namun sama seperti Dixon Jalan menuju cita-cita pada akhirnya harus kandas Saat dihubungi Laksia bersedia bergabung Dan mereka bertiga mulai menyusun rencana Di tanggal 2 Mei 2018 Setelah dihubungi Vivan mendatangi apartemen pria Sambil membawa sebotol minuman mahal Untuk membuat wanita itu terkesan Dia bahkan membayangkan akan bersenang-senang Dengan gadis itu Namun sesampainya di dalam apartemen Tiba-tiba dia disergap oleh Dixon dan Laksia Yang segera mengikat kedua tangannya Di atas kepala tempat tidur Sambil sesekali dipukuli Saat itu pria mengambil dompet Vivan Dan meminta uang sebanyak 500 juta Tetapi ketika melihat KTP-nya Pria sangat kaget Karena nama yang tertera di sana Bukanlah Vivan Melainkan Dusan Sarma Pria itu mengaku Jika selama ini dia berpura-pura Dengan mengganti nama Dan dia sebenarnya bukanlah orang kaya Dusan hanyalah pria biasa Yang telah menikah dan memiliki seorang anak Orang tuanya bukan pengusaha tambang Melainkan pemilik toko kelontong Dusan sendiri bekerja di sebuah perusahaan pertambangan Dengan jabatan sebagai manajer proyek Sebagai pria yang telah menikah Dia dan istrinya menjalani kehidupan sederhana Seperti rumah tangga pada umumnya Hubungan mereka baik-baik saja Dan tidak ada pertengkaran Bagi sang istri Dusan merupakan suami yang baik Serta tidak neko-neko Namun setelah 3 tahun pernikahan Naluri duniawi dan fantasinya mulai muncul Dia merasa bosan dengan hubungan tanpa gairah Dan saat itu mulai mencari padang rumput yang baru Yang tentunya lebih hijau dan segar Dalam kehampaannya Dia menemukan dunia yang menyenangkan melalui Tinder Yang disanalah dia melepaskan semua keinginan Yang selama ini telah terpendam Dalam dunia maya Dusan merasa bebas untuk menjadi orang lain Hingga akhirnya Dia menciptakan profil baru dengan nama Vivan Sebelum akhirnya bertemu si cantik dan menggoda pria Dusan yang babak belur Meyakinkan pria bahwa keluarganya Tidak akan sanggup membayar 500 juta Dan setelah perdebatan panjang Pria akhirnya setuju Dengan uang tebusan sejumlah 200 juta Dusan pun menelpon ayahnya Rameswar Dan meminta dikirimkan uang ke rekeningnya Dengan alasan sebagai uang tebusan Karena dia tertangkap akibat memakai obras Dan saat itu sedang berada di kantor polisi Dusan bahkan berulang kali meyakinkan ayahnya Untuk segera membayar Tetapi saat Rameswar bertanya di mana alamat kantor polisi tersebut Pria yang memegang ponsel segera mematikannya Saat itu Rameswar kurang yakin jika putranya telah diculik Dan mengira Dusan hanya berpura-pura agar mendapatkan uang Kesokan paginya pria menelpon Rameswar Rameswar baru percaya jika putranya telah diculik Namun saat itu dia hanya bisa mentransfer sebanyak 60 juta Dan meminta tambahan waktu agar bisa mencari kekurangannya Tetapi pria hanya memberinya waktu selama 20 menit Untuk mendapatkan sisa uang Yang hal tersebut sangat tidak mungkin bagi Rameswar Karena sisanya sebanyak 140 juta masih belum ditransfer Dan pria merasa yakin jika Rameswar pastinya akan menelpon polisi Mereka pun memutuskan untuk membunuh Dusan Diksan pun menikam Dusan sebanyak 11 kali Dan memasukkan jasadnya ke dalam sebuah koper hitam Koper tersebut kemudian dibuang di pinggir jalan Di daerah perbatasan Jaipur Yang kemudian ditemukan oleh patroli polisi yang sedang lewat Setelah mengambil uang di ATM milik Dusan Mereka bertiga segera kabur Dengan menggunakan mobil Dusan yang plat nomernya telah diganti Di saat itu Rameswar yang belum mendapatkan kabar dari putranya Pada akhirnya melaporkan hal ini pada polisi Polisi pun mengaitkan penemuan koper dengan laporan orang hilang Setelah mencocokkan bukti Mereka berhasil mengidentifikasi jasad tersebut sebagai milik Dusan Berdasarkan keterangan Rameswar Polisi pun melacak riwayat transaksi di kartu ATM milik Dusan Yang terlihat telah dilakukan dua kali penarikan uang Tepat di hari yang sama sebelum jasadnya ditemukan Dari riwayat ponselnya terlihat beberapa bulan belakangan Adanya panggilan antara Dusan dengan sebuah nomor yang diduga seorang wanita Menurut istri Dusan suaminya seringkali mendapatkan telpon malam-malam Tetapi dia tidak tahu dengan siapa Dusan bicara Setelah nomor tersebut dilacak Diketahui nomor itu merupakan milik pria yang memiliki beberapa catatan kriminal sebelumnya Mereka pun mendatangi apartemennya yang telah kosong Tetapi di sana polisi menemukan jejak pembunuhan yang telah dibersihkan Perburuan pria dan komplotannya segera dilakukan Dan 10 jam setelahnya mereka berhasil ditangkap saat sedang dalam perjalanan menuju kota lain Dalam persidangan, mereka bertiga dijatuhi fonis hukuman penjara selama 15 tahun Hukuman ini tentunya sangat tidak adil Karena dianggap terlalu ringan bagi kejahatan yang telah direncanakan Dan cara pembunuhan yang mengerikan Setelah kasus ini terungkap, diketahui dalam waktu beberapa tahun Diperkirakan pria telah menjebak banyak lelaki kaya yang didapatnya di aplikasi kencan online Diperkirakan kekayaannya selama menjebak hampir seribu korban mencapai 3,5 miliar Namun dia menyangkal jika tindakannya merupakan pemerasan Menurutnya apa yang dilakukannya adalah sebagai bentuk kompensasi Karena para lelaki itu telah berselingkuh dari istri mereka Pria sendiri di penjara bersikap seolah-olah seperti prinses Dia tidak mau minuman dari dapur penjara Melainkan selalu minta air kemasan Setiap kali dia minum air biasa Setelahnya dia akan bertingkah Seolah-olah mengalami sakit perut akut Untuk Diksan dan Laksia Keluarga mereka menyalahkan pria Yang dianggap telah menjebak putra-putra mereka Sedangkan keluarga Dusan masih berduka atas kehilangannya Mereka masih tidak percaya dan menolak kenyataan Jika sang putra secara diam-diam telah menjalani kehidupan ganda Jika sang putra secara diam-diam telah menjalani kehidupan ganda Jika sang putra secara diam-diam telah menjalani kehidupan ganda Jika sang putra secara diam-diam telah menjalani kehidupan ganda Jika sang putra secara diam-diam telah menjalani kehidupan ganda Jika sang putra secara diam-diam telah menjalani kehidupan ganda Jika sang putra secara diam-diam telah menjalani kehidupan ganda Jika sang putra secara diam-diam telah menjalani kehidupan ganda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati